Intro Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran secara terus menerus mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui daya saing produk serta memperluas jaringan usaha bagi usaha mikro kecil menengah unggulan melalui fasilitas kemitraan dan digitalisasi UMKM dalam pemasaran produk secara nasional maupun internasional Hal ini disampaikan Gubernur pada acara Temu Akbar 5000 UMKM se-Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Minggu 28 Agustus 2022 Sebagaimana diketahui, sebanyak 5.034 orang dari kabupaten kota yang terdiri dari beberapa jenis pelaku usaha yang bergerak pada beberapa sektor secara antusias menghadiri kegiatan Temu Akbar UMKM ini Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran mengatakan pengembangan dan penguatan perekonomian masyarakat menjadi fokus pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi COVID-19 Haji Sugianto Sabran juga menegaskan melalui kegiatan ini dapat menjadi pijakan dari 75.278 unit UMKM yang ada di Kalimantan Tengah mampu secara inovatif, kreatif, mandiri, berdaya saing dapat memberikan implikasi positif terhadap pertumbuhan perekonomian daerah Temu Akbar UMKM Sekalimantan Tengah dihadiri secara khusus oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto Anggota Komisi 3 DPR RI Dapil Kalimantan Tengah Agustiar Sabran Kelompok Ahli Menteri Dalam Negeri RI Purnawirawan Irjen Paul Hamidin VLT Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Laode Ahmad Pidana Balombo Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Pintek OJKRI Tris Yulianta Wakil Gubernur Edi Pratowo dan Unsur Porkopimda Mengakhiri kegiatan Temu Akbar UMKM Gubernur bersama Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah Ivo Sugianto Sabran menyerahkan sejumlah piagam penghargaan kepada beberapa kooperasi yang telah berprestasi Orang nomor satu di bumi tambun bunga ini berharap seluruh stakeholder, pelaku usaha, dan elemen masyarakat secara bersama-sama bersinergi untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang maju, bandiri, dan adil menuju kalteng makin berkah Aldo dan Ferry, Fokus Gubernur Kalimantan Tengah, melaporkan Tabek